Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua dalam perlombaan yang dicari kemenangan maka tak heran di detik-detik terakhir menjelang finish pesepeda akan mengerahkan segala upaya untuk mencapai garis finish memaju sepedanya secepat mungkin upaya singkat dan habis-habisan ini sangat penting untuk memenangkan perlombaan dan tidak hanya ketika perlombaan ketika berlatih pun sprint memiliki peranan yang penting yaitu dapat meningkatkan tingkat kelelahan dan energi harian bahkan meningkatkan kebugaran aerobik tetapi untuk mencapai kecepatan yang paling tinggi kita membutuhkan latihan kekuatan, efisiensi mengayuh dan seluruh aspek yang mendukung untuk itu mari kita kenali batasan-batasan yang kita miliki dan bagaimana cara meningkatkannya kecepatan dan peralatan untuk menghasilkan kecepatan sepeda yang setinggi-tingginya pesepeda membutuhkan power yang sebesar-besarnya tetapi sayangnya pesepeda hanya mampu mempertahankan keluaran power yang besar dalam hitungan detik sebuah penelitian yang dilakukan oleh tim dari Universitas Edith Cowan Australia menyatakan bahwa pesepeda harus mampu mengerahkan power puncaknya dalam waktu sekitar 12 hingga 14 detik menjelang garis finish hasil penelitian ini dikonfirmasi oleh Mark Cavendish Cavendish mengatakan bahwa dalam sprint ideal bahwa sepeda harus mampu mengerahkan kekuatan puncaknya dalam 12 detik untuk mencapai garis finish atau sekitar 200 hingga 300 meter sebelum garis finish dari sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa kecepatan sepeda menjelang finish setidak hanya berkisar antara 60 hingga 70 km per jam kecepatan 60 hingga 70 km per jam tersebut bila pesepeda menggunakan chainring terbesar 53T kecepatan puncak 70 km per jam hanya bisa dicapai bila pesepeda mengayuh pedalnya dengan cadence 100 RPM ke atas kombinasi 5310T atau 5311T cadence di bawah 100 RPM hanya mampu menghasilkan kecepatan antara 60 hingga 66 km per jam bila menggunakan kombinasi 5310T sedangkan kombinasi 5311T hanya akan menghasilkan kecepatan maksimal 60 km per jam dapat kita ambil kesimpulan meraih kecepatan puncak cadence memiliki peranan yang sangat penting power bila kita hitung untuk pesepeda dengan berat badan 70 kg dan berat sepeda 6,8 kg dengan posisi tangan di drop bar untuk mencapai kecepatan 60 hingga 70 km per jam pesepeda setidaknya harus mengarahkan power sekitar 900 hingga 1500 Watt power sebesar itu bila menggunakan cadence antara 90 hingga 120 RPM membutuhkan gaya torsi yang besar itulah kenapa ketika sprint menjelang finish pesepeda mengayu sepedanya dengan posisi berdiri dan menggoyang sepedanya ke kiri dan ke kanan goyangan ke kiri dan ke kanan ini untuk meningkatkan gaya torsi dengan memanfaatkan berat badan menggunakan gaya gravitasi untuk menambah torsi yang dihasilkan pilihan cadence yang tinggi ini 90 hingga 120 RPM bergantung kepada fisiologi pesepeda dan gaya bersepeda yang diterapkan pesepeda dengan serat otot didominasi oleh jenis kedutan cepat lebih menyukai cadence yang rendah 90 hingga 100 RPM dengan torsi yang besar tetapi untuk pesepeda jenis ini membutuhkan gira ratio yang lebih besar pula menggunakan chainring di atas 53T sedangkan bagi pesepeda dengan tipe serat otot kedutan lambat akan lebih mengandalkan cadence tinggi 100 hingga 120 RPM dengan gira ratio yang lebih kecil kombinasi 53-11T sudah mencukupi bagi mereka untuk mengejar puncak kecepatan 70 km per jam pesepeda dengan tipe kedutan cepat mampu menghasilkan tenaga lebih besar selama 5 detik dibandingkan pesepeda dengan kedutan lambat tetapi pesepeda dengan kedutan cepat harus mampu menjaga proporsi tubuhnya Hunter Allen dan Andrew Cogan ahli fisiologi olahraga dan penulis training and racing with a power meter menyimpulkan bahwa pesepeda laki-laki dalam kategori 5 biasanya memiliki power maksimal antara 11,85 hingga 14,25 Watt per kilogram selama 5 detik sprinter kelas dunia biasanya memiliki power antara 22,81 hingga 25,18 Watt per kilogram selama 5 detik jadi bagi pesepeda kategori 5 dengan berat badan 70 kg pesepeda tersebut mampu menghasilkan power antara 829,5 hingga 995,4 Watt selama 5 detik dan sprinter kelas dunia mampu menghasilkan power 1597 hingga 1763 Watt selama 5 detik latihan meningkatkan kecepatan sprint untuk meningkatkan kecepatan ketika sprint setidaknya pesepeda harus merancang latihan yang mencakup beberapa faktor utama pelatihan daya tahan untuk meningkatkan kekuatan kaki latihan untuk meningkatkan efisiensi mengayuh dan istirahat yang optimal berdasarkan hasil dari beberapa penelitian untuk mencapai hasil latihan yang optimal pesepeda setidaknya memberikan porsi istirahat yang cukup di antara sesi latihan sprint setidaknya 45 detik waktu istirahat yang lebih lama di antara sesi sprint dapat berkontribusi pada peningkatan output daya dan meningkatkan adaptasi metabolik yang lebih efektif berikut beberapa contoh latihan sprint latihan bentuk sprint 10 menit zona 1 atau bersepeda dengan kayuhan mudah 3x1 menit latihan mengayuh cepat dalam posisi duduk dengan cadence 100 hingga 120 RPM istirahat 2 menit di antara sesi 5 menit di zona 1 atau bersepeda dengan kayuhan mudah kemudian 6x10 detik sprint dengan posisi keluar dari saddle dengan cadence 90 hingga 150 RPM 3 menit istirahat di antara sesi 10 menit pendinginan di zona 1 latihan sprint berdasarkan zona 10 menit di zona 1 5 menit di zona 3 5 menit di zona 1 6x10 detik habis-habisan sprint di jalan datar 3 menit istirahat di antara sesi 10 menit pendinginan di zona 1 semoga informasi ini bermanfaat tetap sehat salam goes selamat menikmati